Meski perbuatannya salah, Febri Setiawan tetap nekat melakukannya jahatnya, memanfaatkan keteledoran tetangga yang menyimpan kunci rumah secara sembarangan. Mengetahui lokasi tetangganya menyimpan kunci rumah, warga seruang Kabupaten Kebumen ini pun langsung menguras barang berharga milik tetangganya. Kepada petugas, pria berusia 27 tahun ini mengaku niatnya muncul secara spontan. Lelaki yang sehari-harinya adalah pedagang nasi goreng ini nekat melakukan aksinya karena desakan ekonomi dan kebutuhan untuk modal usaha. Itu spontanitas, saya itu lagi duduk-duduk di depan rumah, waktu itu hujan. Saya lagi mikir buat cari modal, buat dagang nggak ada, buat beli susu belum ada. Itu saya lihat korban bawa uang, bawa uang sejumlah uang. Saya pikir, saya mau ini ambil buat modal dagang saya. Buat modal apa? Modal dagang, dagang nasi goreng. Tak hanya mencuri perhiasan uang tunai dan ATM, tersangka juga berhasil mencuri uang yang disimpan korban di ATM. Tersangka mengetahui pin ATM korban saat membuka telpon genggam milik korban. Saldo yang di ATM terakhir 40 juta, sudah berkurang 18 juta. Kerugian korban emas berat 6 gram, kemudian uang tunai 18 juta. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa ATM, telpon genggam, uang tunai dan buku pembayaran angsuran sepeda motor. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian senilai 21 juta rupiah baik berupa saldo tabungan, uang tunai maupun perhiasan. Widodo Setiawan melaporkan untuk NEM.